Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Bahara Kelinting Dan tentu saja disini kita sudah menemukan sebuah lubang goa Bisa dilihat di belakang saya sana Kita akan coba cek seperti apa keadaannya dan kondisinya Teman-teman cukup menikmati dari rumah Tapi ikut merasakan petuang-angan masuk ke dalam goa seperti apa Oke, kita akan lanjutkan Koe ini cantik sekali teman-teman Karena tersembunyi berada di balik sebuah bukit Jika dilihat dari sebelah sana Dan tepat di depan pintunya terdapat sebuah pohon atau tanaman yang menutupi Jadi jika dilihat dari jauh pun jarang orang bisa menemukan tempat ini Jadi sangat-sangat strategis sekali Oke, kita akan coba cek seperti apa di dalamnya Kita akan berhenti sejenak Untuk berdoa Siapkan lampu center yang ada di helm Dan tentu saja yang ada di tangan Untuk membantu penerangan Wow Sepertinya goa ini Ada penghuninya teman-teman Dalam artian manusia penghuninya Karena bisa dilihat ini Terdapat pagar Yang pastinya ini buatan manusia Dan tepat Sebelum kita masuk Terdapat rataan ini Rataan di depan pintu goanya Tapi masih cukup aman untuk kita masuki Jadi kita akan langsung masuk saja Tetap utamakan keselamatan teman-teman Batu apa ini Besar sekali ini Tengah-tengah Tepat di pintu masuknya Ternyata ini ada dua ruangan teman-teman Saya akan zoom out Bisa dilihat Sebelah kanan Dan sebelah kiri Wah unik sekali nih Gua ini sangat unik Karena memiliki Dua ruangan Ke arah kiri dan kanan Oke kita akan coba cek Sebelah kiri terlebih dahulu Seperti apa Dan di dalam ini Termasuk cukup bersih teman-teman Dan di sini sudah mulai tinggi Nah ini Untuk tinggi goanya Mungkin sekitar 3 meteran ini teman-teman Cukup tinggi teman-teman Jadi kita bisa Berdiri Dengan bebas Jika berada di dalam Oke kita akan lanjut Kita akan lanjut Menelusuri Wow Tapi di sini banyak sekali Kecoa ini teman-teman Hati-hati Apalagi bagi yang Takut dengan serangga ini Mungkin sangat mengganggu sekali Kondisinya seperti ini teman-teman Ini terlihat bekas Pahatan-pahatan Yang menunjukkan Bahwa ini termasuk Goa buatan manusia Dan ini Sepertinya peninggalan Perang dunia kedua ini teman-teman Mungkin digunakan untuk Selain tempat Pertahanan Bawah tanah Ini bisa disebut bawah tanah Karena berada Di Bawah bukit Oh ada kelelawar disana Yang menghuni Di sini Sepertinya juga untuk Tempat Untuk menampung pasukan ini teman-teman Karena terdapat dua ruangan Yang cukup luas Ini satu ruangan ini Mungkin bisa menampung sekitar 30 Atau 40 pasukan Bisa disini Jadi untuk penyergapan Sangat bisa disini Ini unik sekali teman-teman Kita menemukan fosil ini teman-teman Fosil kerang Sudah membatu teman-teman Jadi kemungkinan Cerita tentang Banjir besar Di waktu Lampau Atau zaman dahulu itu Benar Dan semua permukaan bumi itu Tertutup air laut Karena ini kita berada Di atas bukit juga Banyak terdapat Fosil-fosil kerang ini Bisa dilihat ini teman-teman Masih banyak Buktinya di atas Masih Masih banyak sekali teman-teman Tidak terhitung Tepat di atas kepala saya Jadi ketika semua permukaan bumi Berada di dalam air Atau tertutup air laut Selama bertahun-tahun Entah berapa lama Ini Sehingga Penghuninya juga Ikut Berada di atas permukaannya Dan ketika air itu surut Maka Beberapa mungkin Tertinggal Dengan surutnya air laut Beberapa Makhluk yang ada Tertinggal Jadi Itulah Yang menyebabkan Terdapat Banyak fosil-fosil Hewan laut Yang ada di permukaan bumi Bahkan Di area Atau tempat-tempat yang tinggi Termasuk di bukit Maupun di gunung Banyak sekali itu masih Fosil-fosilnya Masih banyak sekali teman-teman Sangat-sangat Banyak sekali Tidak terhitung Dalam gua ini Sangat jelas sekali Teman-teman Oke Kita akan lanjut Penelusuran saja Sangat indah sekali Tempat ini Karena ini juga Merupakan Tempat yang memiliki Warisan sejarah Semoga bisa Diteliti Oleh Para ilmuwan Teman-teman Atau orang-orang Dari Dinas Kebudayaan Masih banyak itu Fosil-fosilnya Di atas teman-teman Kita akan coba Telusuri Yang di sebelah kanan Tadi teman-teman Apakah memiliki Besar yang sama Ruangannya Seperti yang di sebelah kiri ini Ini Bekas galian Bekas galian Teman-teman Jangan-jangan Ini juga Bekasnya orang mencari Harta karun Di sini Teman-teman Nah ini ada Bekasnya Banyak sekali Teman-teman Banyak kecoak Sini juga Cukup bersih Dan lagi-lagi Masih banyak kecoak Oh di ruangan Sini Sedikit lebih kecil Teman-teman Mungkin hanya bisa Menampung Sekitar 25 Sampai 30 orang saja Dan sirkulasi udara Juga masih Cukup aman Jika digunakan Untuk menampung Pasukan Sangat presisi Sekali Bisa dilihat Terlihat Seperti kota Teman-teman Menandakan ini Bahwa Hasil Dari Ulah manusia Atau Campur tangan manusia Jadi bukan Termasuk goa alam Atau goa alami Bukan teman-teman Nah ini Kok banyak sekali nih Apa ini teman-teman Seperti Kulit kabel ini teman-teman Coba Teman-teman Yang tahu ini apa Bisa Tulis Dalam komentar Teman-teman Sudah cukup Kita akan coba Keluar saja Kita sudah Telusuri dari ujung Ke ujung Teman-teman Jadi kita sudah tahu Posisi di dalam Seperti apa Ini yang aneh Batu ini Tepat di tengah-tengah Teman-teman Bisa dilihat Kita sudah hampir keluar Ini teman-teman Dan di luar juga Mulai Senja Terlihat Langit sudah mulai gelap Sangat segar Kita berada di luar Oke teman-teman Kita sudah berada di luar Dan Petualangan tadi Sangat-sangat Menakjubkan Kita menemukan tempat Yang Sangat istimewa Oke sekian dulu Petualangan Barak Klinik kali ini Dukung terus Channel ini Agar semakin Berkembang Dengan cara Klik subscribe Like share Dan komen Terima kasih Terima kasih